Ini akan kami sampaikan, kalau seluruh keterangan dari semua pihak sudah kita peroleh. Kalau sekarang saya rasa terlalu prematul. Tapi ada laporan itu, Deng? Laporan terkait KDRT gitu yang dilaporkannya Atilas ya? Laporan ada, semuanya berproses. Apa hasilnya? Kalau teman-teman ingin tahu, ya nanti ada saatnya pasti akan kita sampaikan. Apakah sudah naik tahap penyelidikan atau penyelidikan? Nah, itu masih berproses. Masih berproses? Iya. Laporan itu masuk kapan, Deng? Hah? Laporan KDRT itu masuk? Ada beberapa periode yang lalu. Sudah ada 3 bulan, 4 bulan? Ya, kira-kira seperti itu ya. 3-4 bulan ya? Kira-kira ya, akan semuanya berjalan. KDRT-nya seperti apa, Deng? Pelaporan itu? Saya belum bisa menjelaskan, karena belum sebuah aspek tergali oleh penyidik. Nanti kalau sudah pasti akan kami jelaskan. Berarti bisa ditegasin loh, statusnya saksi? Atau terlapor? Ya, ini semua berproses ya. Status tidak bisa kita sampaikan tanpa ada keabsahan dokumen kita. Nanti, semuanya nanti. Tapi terlapornya si... Istrinya. Istrinya terlapor atau istrinya melaporkan? Yang apa nih? Yang melaporkan siapa? Yang melaporkan siapa, Deng? Ya, nanti lengkapnya akan kami sampaikan kalau seluruh keterangan dari semua pihak sudah kita peroleh. Kalau sekarang saya rasa terlalu prematur ya. Ya, nanti tunggu kami bekerja dulu. Benar istrinya, Deng? Ya, tunggu nanti. Dan luka-luka di mana aja, Deng? Dari hasil visum kemarin, Deng? Itu nanti. Berarti malam muti ada visum ya? Nanti, nanti akan kita jelaskan. Kalau mengenai pokok perkara yang kira-kira sangat-sangat krusial, ya nanti tunggu. Kalau secara umum mungkin bisa kita sampaikan. Tapi hal-hal yang sifatnya sangat-sangat krusial dari objek perkara nanti akan kita sampaikan. Dan untuk sementara ini, yang pelapor itu menggunakan pasal berapa untuk melaporkan si A ini, Deng? Ya, belum. Karena ini masih dalam tahap pendalaman. Laporannya kita dalami dulu. Tapi pelapornya memakai pasal berapa untuk melaporkan? Ya, begini. Pasalah-pasal itu kan dalam artian sangkaan. Ya, kita menyangka seseorang membuat artinya kan melalui proses kajian. Apa yang dikaji adalah perbuatan, kemudian keterangan, alat putih, dan sebagainya. Nah, kami belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Tapi pemanggilan terlapor dan pelapor? Ya, makanya nanti kita lihat. Walaupun ada perkembangan seperti itu, pasti akan juga sampaikan. Ya, berarti memang yang laporkan istri dari Atila ya? Ya, sepertinya demikian. Nanti yang dilaporkan Atila ya? Ya, tanya kan kayak yang membeli pun. Dan kekerasan ini dilakukan sejak berapa laman? Kalau dari keterangan dari pelapor sendiri. Ya, itu kan harus dengan keterangan yang valid. Nah, ini kan masih belum bisa kita simpulkan. Karena semua masih berproses. Berproses. Terima kasih.